Kita ke informasi menarik lain. Pemirsa masa libur panjang sekolah yang berbarengan dengan libur Nataru membuat tempat jasa penitipan hewan peliharaan laris di buru masyarakat. Banyak warga yang membutuhkan jasa tersebut untuk menitipkan hewan peliharaan saat berpergian jauh dalam rangka, maksud kami dalam jangka waktu lama. Salah satu lokasi penitipan hewan peliharaan di Kota Pontianak berada di Jalan Ujung Pandang, Gang Genda Dewata No. 18. Di tempat ini telah banyak menerima hewan peliharaan yang dititipkan oleh pemiliknya karena pergi belibur atau mudik ke kampung halaman. Pemilik tempat penitipan kucing, Hari Fitriadi, mengatakan terdapat belasan kucing yang dititipkan kepadanya. Hari mengaku sengaja membatasi kuota penitipan, sementara belasan kucing itu terdiri dari beragam jenis. Di tempatnya, para penitip kucing bisa memilih room ber-AC atau non-AC. Untuk harga room ber-AC mulai dari Rp70.000 per ekor per hari, sedangkan room non-AC dari harga Rp50.000 per ekor per hari. Hari menjelaskan, kucing di tempatnya ada yang telah check-in sejak awal bulan Desember kemarin, sedangkan untuk check-out ada yang di tanggal 1 hingga 2 Januari 2024. Selama penitipan, Hari memberikan layanan seperti pembersihan rutin mata, kulit hingga telinga, serta pemberian vitamin. Sudah memang jauh hari, konsumen, owner sudah pada ngeboking untuk Nataru tahun ini. Jadi, untuk Nataru tahun ini pun kita agak perkecil daripada Nataru sebelumnya. Jadi, kita fokusnya lagi untuk sirkulasi udaranya yang lebih baik. Alhamdulillah, kandang semua puluh. Hari menegaskan, ada syarat khusus sebelum kucing dititipkan di tempatnya. Hari harus memastikan setiap kucing dalam keadaan bersih terlebih dahulu. Kemudian, kucing diwajibkan untuk dites kutu hingga pengecekan jamur.